Oke baiklah bertemu lagi bersama saya Kapka TV Kali ini kita ada sebuah botol bekas dan hanger ya teman-teman Ini hanger plastik ya teman-teman Kita akan membuat suatu benda yang terbuat dari botol bekas ini Kita akan potong dulu botolnya ya teman-teman Nah ini botolnya kita polongin dulu terus kita potong Oke kita pecepat saja videonya ya teman-teman Nah ini kita potong seperti ini Terus ini kita potong lagi kita ambil di bagian tutupnya saja ya teman-teman Nah ini kita ambil di bagian tutupnya saja Oke ini nanti tinggal dirapikan saja ya teman-teman Nah ini kita rapikan karena saya sudah ada yang sudah saya potong Nah ini sudah saya potong Kita setelah saya potong ini kita solder dulu ya teman-teman Nah seperti ini Nah ini nanti jadinya akan jadi seperti ini ya teman-teman Terus kita akan bikin lubangnya di tiga bagian ya teman-teman Nah kita pakai kabel tip dulu ya teman-teman Nah kita pakai kabel tip dulu ya teman-teman Nah ini kita jepit seperti ini ya teman-teman Nah Jadi ada tiga belas tutup botol yang harus diginikan ya teman-teman Tergantung ukuran hanger kalian ya teman-teman Kalau panjang ya mungkin lebih banyak lagi tutup botolnya ya teman-teman Kalau pendek lebih sedikit Nah ini tinggal dimasukin saja terus tarik Nah ini sudah sampai segini ya teman-teman Ada tiga belas tutup botol Nah terus kita Lengkitkan lagi ke hangarnya ya teman-teman Nah kita butuhkan lagi double T-nya Nah ini tinggal kita masukin saja seperti ini ya teman-teman Nah kita belum mengetatkannya Jangan kunci dulu terlalu ketat ya teman-teman Nah ini kita beginikan saja Setelah semuanya terpasang baru kita kunci dengan yang ketat ya teman-teman Nah ini fungsinya sangat banyak sekali Misalnya jemuran kalian tiangnya tidak cukup Kalian bisa pakai yang seperti ini ya teman-teman Jadi lebih praktis ya teman-teman Lebih banyak untuk Untuk kita menyangkutkan baju ya teman-teman Nah ini dikasih semua double T-nya ya teman-teman Di bagian tutup botol ini akan kita kasih semua Agar lebih kuat dan lebih kencang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah terpasang semua double T-nya ya teman-teman Setelah terpasang baru kita kunci dengan sangat kuat-kuat ya teman-teman Agar tidak lepas ya teman-teman Agar lebih awet dan tahan lama ya teman-teman Oke setelah seperti ini akan kita potong dulu ya teman-teman Di bagian double T-nya ini kita potong sedikit Oke ini sudah terpotong semua Oke baiklah akan kita coba dengan menggantungkan baju ya teman-teman Nah ini kita ada berapa baju Kita akan coba gantung ya teman-teman Ini sebenarnya botolnya ada 13 lobang ya teman-teman Nah ini kita akan gantung dulu bajunya Nah ini bajunya tidak cukup 13 biji ya teman-teman Nah jadi ini seandainya tiang kalian sudah penuh nih Nah jadi kalian bisa pakai hanger ini ya teman-teman Nah dan ini sangat bagus sekali ya teman-teman Sangat mantap sekali Oke baiklah terima kasih semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya